Assalamualaikum, hai apa kabar semua? semoga sehat dan bahagia selalu ya di video kali ini kita masak sup rempah ala rumahan kalau kaya dengan rempah sup ini disukai anak-anak juga loh karena rasanya yang ringan sebelum lanjut menonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan share ke teman-teman kalian terima kasih oke dan ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan ada daging ayam kita pakai paha ayam ya kurang lebih 600 gram lalu ada bumbu halus bawang merah dan bawang putih kali ini bawang putihnya lebih banyak daripada bawang merahnya ya serta ada jahe ada pala lalu ada biji merica sayurnya kita pakai wortel dan kembang kol dan untuk bumbu-bumbu cemplungnya ada lengkuas ada serai ada daun salam daun jeruk oke lalu ada bunga lawang kita pakai 2 biji dan ada kapulaga kita pakai 2 butir juga 2 biji saja kayu manis dan terakhir ada cengkeh kita pakai kurang lebih 7 biji dan ada bumbu cemplung lainnya yang terakhir kita masukkan setelah stupnya matang adalah daun bawang dan daun seledri oke lanjut kita haluskan bumbu-bumbunya oh iya dan untuk lebih jelasnya ya nama bahan-bahan dan takarannya bisa kalian lihat di akhir video oke kita beri sedikit minyak tidak pakai air ya karena kalau dengan minyak bumbunya akan lebih cuat matang jadi kita tidak melalui proses menghilangkan airnya dulu lalu mematangkan bumbunya karena kalau bumbunya tidak matang masakan akan berbau langu oke lanjut proses menumisnya kali ini saya menumis dengan minyak biji kurang lebih 1-2 sendok makan dan kalian bisa pakai sendok kalian bisa pakai minyak apa saja gak masalah pakai margarin pun oke lanjut kita tumis kita tambahkan serai yang bumbu-bumbu cemplung tadi ya kita masak sampai berbau harum dan bumbu benar-benar matang dan bila sudah seperti ini kita sisihkan ya lalu lanjut kita masak air kurang lebih airnya kita pakai 1500 ml ya atau 1,5 liter oke sudah mendidih lalu kita masukkan bumbu-bumbunya bumbu yang sudah ditumis tadi ya kita aduk rata setelah mendidih baru kita masukkan daging ayamnya ya dan kalau bisa jangan sekali-sekali memasukkan daging ayam di saat airnya atau kuahnya belum mendidih karena hari ini untuk menghindari kuahnya menjadi keru dan berbau anjir atau amis ya kita tambahkan kalau di jamur gula dan garam secukupnya jangan lupa selalu tes rasa ya setiap memasukkan bumbu-bumbu perasanya lanjut saring-menyaring ini terserah kalian aja ya mau disaring atau enggak karena kita punya anak-anak kan daripada drama di saat kita sentap-penyantap lebih baik kita singkirkan saja dan kita pisahkan lalu kita tambahkan sayur-sayurnya kita aduk rata terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri-nya setelah seledri dimasukkan kita memasaknya jangan terlalu lama ya cukup beberapa detik saja karena sebenarnya supnya memang sudah matang ya oke kita angkat dan tarang sup ayam rempah ala rumahan siap disajikan selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati